Hahaha, jadi kemarin tuh ada yang bilang, katanya dessert box yang ukuran 600ml-nya itu bikinnya susah ribet gitu Yaudah, ini aku kasih tau resep dessert box ukuran 250ml pake bahan-bahan yang simple dan bikinnya juga gak ribet karena gak pake panggang-panggangan Tak jamin enak karena aku jualan ini udah lama banget dan aku keras Ini pertama-tama aku siapin dulu Oreo, ini kalian bebas ya, mau pake Oreo atau pake Regal atau pake Gutem, pokoknya yang lainnya Ini kalian pisahin dulu krim sama cookies-nya, habis itu disisiin dulu krimnya karena aku mau hancurin Oreo-nya Oh iya, sudah dipastikan aku udah cuci tangan ya guys, kalau mau masak-masak kayak gini Gak usah terlalu halus gak apa-apa karena ini aku halusinya manual, tapi kalau kalian pengen teksturnya lebih halus lagi bisa pake chopper Kalau ada yang tanya kenapa gak beli scramble Oreo yang udah jadi kok, kayaknya mahal gak sih, sekilo 60-70 ribuan Sedangkan disini Oreo tuh cuma 6 ribuan aja per kemasan Habis itu aku pake cup-nya, ada yang tau gak ini namanya apa, jadi ini tuh namanya Tin Wall Ini aku pake ukuran 250ml yang microwave dan oven terus sama freezer safe, jadi aman Buat temen-temen yang gak tau belinya dimana, bisa cek di keranjang kuning sekarang ya Untuk layar pertama aku pake puding dari Silky Puding yang rasa coklat, ukurannya 155 gram Nanti ikutin aja instruksinya, jadi satu sachetnya tuh dikasih 750ml air Nanti dicampur dulu pas belum dinyalain ya, diaduk-aduk, lalu nanti di menyalain apinya, terus diaduk sampai mendidih Kalau udah bulubuk-bulubuk itu tandanya sudah mateng Kita matikan apinya sambil diaduk-aduk kecil dan didiamkan dengan suhu ruang aja sampai dingin Kalau udah agak dingin, langsung kita masukkan ke Tin Wall-nya, ini masih dalam kondisi panas Tapi karena Tin Wall-nya ini tahan panas, jadi aman-aman aja ya guys Ini satu cup-nya tak kasih 2 centang buat layar pertama, jadi tingginya sekitar 1 cm-an gitu lah pokok men Untuk satu resep, satu sachetnya itu bisa jadi sekitar 18 cup layar pertamanya Ini ditunggu dingin dulu sampai set, sambil nunggu dingin kita siapin dulu wiping cream-nya Aku pake sekitar 250 gram wiping cream, ditambah dengan 500ml air yang dingin, bener-bener dingin Lalu di mixer pake mixer kecepatan tinggi ya, sampai mengembang Kalau udah mengembang kayak gini, kita masukin dulu ke piping bag Tapi nggak mau langsung tata, karena mau tak masukin ke kulkas dulu biar teksturnya juga lebih set Pokoknya semua itu harus set, biar nggak gampang gembos Terus ini pudingnya juga udah dingin, udah nge-set juga Lanjut aku pake layar keduanya itu Oreo Scrumble Ini kalau Oreo-nya mau di-blender sekalian sama cream-nya juga bagus, nanti teksturnya lebih sticky gitu Atau bisa ditambah mentega cair pokoknya Setelah itu untuk layar ketiganya, tak kasih wiping cream yang tadi udah tak masukin ke kulkas Teksturnya jadi lebih padat aja Ini nggak tau kenapa ya, aku suka banget sama bagian ini Kayak ngeceratin-ngeceratin wiping cream gitu Jadi lebih kayak satisfying one way loh Padahal ya aku nggak terlalu rapi kalau naruin wiping cream Tapi ya seneng aja gitu Untuk layar keempatnya kan pake coklat ganes Jadi wiping cream-nya harus bener-bener rapi Jangan sampai ada lubang biar coklat ganesnya itu nggak turun-turun Ini nggak usah langsung semua Tapi dikit-dikit aja biar wiping cream-nya itu nggak keburu gembos Langsung kita masukin ke freezer biar dia cepat nge-set Nah lanjutnya aku langsung nyiapin coklat ganes Ini aku pake 75 gram dark coklat Tak potong kecil-kecil dulu biar dia cepat leleh Terus tak tim pake air Jadi nggak tak masak langsung Ini nanti airnya dipanasin dulu Habis itu tak tambahin susu dikit-dikit Susunya itu sekitar 50 ml Tapi nanti itu tergantung coklatnya Soalnya kan tiap coklat kan beda-beda tau teksturnya Jadi nanti kalian tergantung pake coklat apa Terus ditambahinnya dikit-dikit aja Sampai kalian menemukan kekentalan yang kalian inginkan Terus nanti jangan lupa ditambahkan Satu sendok makan margarin, mentega, atau butter Terus diaduk-aduk lagi Sampai menteganya tuh tercampur dengan sempurna Kalau udah tercampur dengan sempurna Matikan apinya Tapi tetep kita aduk dulu Sampai dia agak dingin Baru nanti kita turunkan Terus ini dessertnya yang udah tak keluarin dari freezer Wiping creamnya juga udah set Langsung kita taruhin aja coklat ganesnya Ngasihnya sekitar 3-4 sendok makan aja Tapi sebenernya tuh opsional Yang penting wiping creamnya ke cover dengan sempurna kayak gini Habis itu dikasih topping sesuai dengan selera kalian Bisa dikasih potongan oreo atau regal atau apapun Kalau aku sih pakai joko chips Nah ini satu resepnya jadi 18 cup Dan biasanya tak jual sekitar 10-12 ribu rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!